hai assalamualaikum ketemu lagi di windelen channel apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya kali ini aku mau membuat bolu pandan yang montok pas banget untuk jualan kamu nih lihat lembut dan menul-menul banget loh yuk kita simak videonya tapi jangan lupa like komen dan subscribe dulu ya terima kasih pertama kita siapkan baskom ini aku masukkan satu gelas blimbing tepung terigu kemudian ini ada gula 3 per 4 gelas ini enggak sampai penuh ya satu gelasnya dua sendok makan susu bubuk dua sendok makan tepung maizena enam butir telur utuh ini aku pakai suhu ruang ya setengah bungkus ini ada vanili bubuk seperempat sendok teh garam setengah sendok makan SP aku mau kocok pakai mixer advance nah ini aku kenalin ya produk baru dari advance yaitu mixer ini tuh bagus banget dan lucu kecil imut tapi itu punya banyak ya ini kecepatannya sampai dengan 7 nah ini langsung kita mixer kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit hingga kental putih dan berjejak ya jika sudah mulai putih kental dan berjejak seperti ini dan adonannya itu agak berat ya ini cukup kita matikan sudah nah seperti ini ya kalau diangkat ke atas akan membentuk ujung lancip nah disini aku lupa memberi baking powder ya satu sendok teh aja kita kocok kembali kita masukkan ini ada mentega yang udah aku lelehkan 7 sendok makan 3 sendok makan minyak goreng ini supaya bolu tetap moist ya kemudian ini kita kocok lagi tapi dengan kecepatan paling rendah ini agar tercampur rata saja ya setelah itu kita aduk balik menggunakan spatula ya pelan-pelan saja agar tidak ada endapan cairan di bawah adonan aku beri pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini menu ini aku masukkan금 warnanya agak kehijawan ya gak pakai ya ini langsung aku masukin ke dalam loyang 20x20 cm yang udah diwalesin Carlo Carlo itu 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan mentega atau margarin itu kita aduk aja supaya permukaan dari loyang itu gak lengket pemirsa kalau semua sudah dituang ini kita ratakan aja dan aku mau mau kerat-kerat pakai tusuk sate kayak gini ya agar supaya udara yang di dalamnya itu gak ada gitu loh nah kalau udah kita juga jangan lupa hentak-hentakan terus kemudian kita oven di suhu 180 derajat selama 40 menit api atas bawah ya dan ini dia hasilnya montok dan full banget ya langsung aja kita lepaskan dari cetakannya bismillahirrohmanirrohim taraaa ini dia hasilnya menul-menul banget dan super lembut super montok jumbo banget ukurannya ya hanya dengan 1 gelas belimbing tepung terigu udah jadi bolu yang super cantik seperti ini dipenggang aja juga lembut dan menul-menul kayak gini ini aku packing kalau untuk jualan aku seperti ini ya atau bisa juga kalian pakai box ini ukurannya juga jumbo ya 20x20 cm nah ini pas banget kalau untuk jualan sekian video kali ini semoga bermanfaat ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu karena subscribe itu gratis terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh